Intro Shalom, terpuji nama Tuhan, mari kita baca bersama dalam Lukas 12 ayat 13-21 Tentang orang kaya yang bodoh Kita langsung aja dalam ayat yang ke 20 dikatakan Tetapi firman Allah kepadanya Hai engkau orang bodoh Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu Dan apa yang telah kau sediakan Untuk siapakah itu nanti? Satu pertanyaan penting disini adalah Kenapa atau mengapa Tuhan menyebut Orang kaya dalam kisah ini adalah orang yang bodoh Yang pertama Karena ia bergantung kepada kekayaannya Dikatakan dalam Lukas 12 ayat 19 Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku Jiwaku ada padamu banyak barang Tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah Mari kita jangan menjadi orang yang bergantung pada harta kekayaan Karena kekayaan tidak bisa membeli semua hal Kekayaan tidak bisa membeli kebahagiaan Karena kebahagiaan tidak ditentukan oleh apa yang kita miliki Tetapi siapa yang kita miliki Oleh sebab itu kita harus mencari dan memiliki Tuhan Dan isilah kekosongan hati kita dengan Tuhan Kekayaan tidak bisa membeli kehidupan dan kematian Dikatakan dalam 1 Samuel 2 ayat yang ke-6 Tuhan mematikan dan menghidupkan Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana Oleh karena itu kita harus sadar bahwa hidup dan mati Ada di tangan Tuhan Hidup kita adalah anugerah dari Tuhan Kenapa orang ini disebut sebagai orang yang bodoh? Yang kedua Kekayaan tidak bisa membeli keselamatan Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman Itu bukan hasil usahamu Tetapi pemberian Allah Itu bukan hasil pekerjaanmu Jangan ada orang yang membakahkan diri Dikatakan dalam Efesus 2 ayat 8-9 Keselamatan yang kita miliki adalah pemberian dari Tuhan Karena kita tidak membeli keselamatan dengan harta kita Semua itu diberikan hanya semata Karena kasih Tuhan Orang kaya ini disebut juga sebagai orang yang bodoh Karena yang ketiga Karena dia miskin di hadapan Tuhan Dikatakan dalam Lukas 12 ayat 21 Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri Jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah Menjadi pertanyaan bagi siap kita Apa yang disebut dengan kaya di hadapan Allah Yang pertama Orang yang kaya di hadapan Allah adalah Mereka yang memiliki pengenalan akan Kristus Yang adalah harta terbesar Yang melebihi harta apapun juga Tertulis dalam Filipi 3 ayat 8 Dan yang kedua Mereka yang lebih sering memberi dan berbagi Dikatakan dalam 1 Timotius 6 ayat 17-19 Marilah setiap kita menjadi orang Yang tidak bodoh Yang kaya di hadapan Allah Sebab kekayaan dunia ini tidak bisa membeli kehidupan Kekayaan di dunia ini tidak bisa membeli keselamatan Milikilah pengenalan akan Kristus Sehingga semakin hari Kristus yang ada dalam diri kita Semakin nampak Dan sungguh nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita Terpujilah nama Tuhan Soli Deo Gloria Terpujilah nama Tuhan dipermuliakan Terpujilah nama Tuhan dipermuliakan Terima kasih.